Partai Solidaritas Indonesia, PSI, kini terus mempersiapkan para calon legislatif yang diusungnya untuk siap bertarung di pemilihan legislatif 2019. Salah satunya adalah dengan menggelar training public speaking dengan mengundang pembicara Arlina Trida Gandhiwijaya bertempat di salah satu ruang pertemuan hotel di Jalan Slebin Tanah. Kelas ini diperuntukkan untuk para caleg PSI yang sudah lolos daftar calon tetap atau DCT, mulai dari caleg DPRD Kota Sukabumi, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dan caleg DPR RI. Pembekalan perlu dilakukan guna meningkatkan kapasitas teoritis para calon legislatif, baik dalam soal wawasan teoritis maupun kemampuan politik praktis terutama dalam berkomunikasi dengan warga masyarakat. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Sukabumi Yendien Kuswati mengatakan pihaknya ingin para caleg PSI yang sebagian besar anak muda dan baru benar-benar siap dalam pertarungan di pemilu 2019. Tidak cukup hanya rekam jejak yang bersih dan kompeten, mereka juga harus dibekali hal-hal yang lain. Kita pastinya mempersiapkan mental dulu anak-anak, karena kan kalau kita tahu sebenarnya anak-anak PSI ini kan anak-anak baru, anak-anak muda yang mau melakukan kontribusi buat bangsa, buat negara melalui partai politik. Jadi pertama kita persiapkan mental dulu buat anak-anak supaya mereka bisa yakin bahwa mereka juga bisa ambil bagian dalam konversasi politik tahun ini. Sementara salah seorang caleg PSI untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusril Saputra mengatakan, sebagai partai baru dan dihuni generasi muda milenial, dirinya akan memaksimalkan teknologi digital seperti media sosial sebagai sasaran sosialisasi. Karena kita akan menargetkan ke generasi milenial ya tentunya sesuai dengan partai kita, berjiwa muda, generasi muda tentunya akan lebih menyasar ke generasi milenial. Tentunya melalui teknologi-teknologi digital, sosial media yang selalu kita suarakan melalui digital media. Selain daripada itu tetap kita harus menggunakan suatu metode canvassing, yakni belusukan ya tetap harus ketepuk konstituen warga Sukabumi untuk mengenal siapa sih karyawannya warga Sukabumi yang akan kerja di legislatif. Dalam kontestasi politik pemilu 2019 mendatang, PSI mentargetkan 3 kursi di DPRD Kota Sukabumi, 1 kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 1 kursi untuk DPR RI. Terima kasih telah menonton!